Membahas mengenai hasil dari survei indikator, masih ada Mas Adam Kamil, Direktur Riset dari indikator, ada Bang Andre Rosyadeh dari Gerindra, dan juga Pak Herman Khairom dari Partai Demokrat. Mas, Anda mungkin Anda bisa, bagaimana kita harus sebenarnya menerima survei ini, terutama mereka yang nama-namanya disebut di sini. Tadi Bang Andre juga mengatakan ini kan sebenarnya masih jauh, tapi menurut saya kembali lagi nama-nama yang disebut di, paling tidak di enam besar ini, ini pasti akan seputar ini juga, mereka yang akan maju di 2024. Nah ini akan menjadi indikator seperti apa kalau kita sudah melihat elektabilitas dari sepagi ini, masih jarak 4 atau 3 tahun lebih dari pemilunya sendiri? Iya, yang paling penting adalah afeksi calon-calon itu kepada pemilih. Jika pemilih merasa punya pesan positif yang begitu kuat, maka dukungan juga akan sangat kuat. Nah cuma, untuk saat ini nampak distribusi dukungan juga masih sangat menyebar, ini berarti afeksinya juga masih rendah kepada pemilih dari masing-masing calon. Ini masih sangat cair ya Mas Adam, maksudnya ini masih akan pindah nih siapapun yang saat ini memilih Pak Prabowo, siapapun memilih Pak Ganjar, masih bisa bergeser kemanapun ini saat ini ya? Betul, tentu saja tergantung nanti ke depan nanti seperti apa. Ya, kan kalau misalkan dilihat dari sekarang, tentu saja Pak Ganjar ini memiliki profil yang atau background yang agak lengkap. Lebih lengkap lah dibandingkan calon yang lain. Beliau memiliki basis wilayah, memiliki basis etnis, kemudian memiliki basis partai yang lumayan. Sementara nama-nama lain, sebut saja seperti Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, dia hanya memiliki basis wilayah. Wilayah saja. Basis partai tidak punya. Basis etnis tidak ada. Mungkin etnis Sunda ada, dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil. Tapi kan orang Sunda konsentrasinya di Jawa Barat. Jadi itu hanya basis wilayah saja. Kemudian Pak Prabowo dan Bang Sandi, misalkan gitu, basis partai ada tapi ya terbalah dua. Tidak tahu nanti siapa yang akan diputuskan untuk maju di 2024. Kemudian juga mungkin ada Ibu Kofipa. Ibu Kofipa punya basis wilayah. Basis partai tidak begitu kuat. Basis etnis juga sebenarnya kuat. Tapi di situ bersinggungan dengan basis etnisnya Pak Ganjar. Dan kemudian juga mungkin Ibu Kofipa terganjal faktor gender. Jadi untuk saat ini memang, dan beberapa tahun ke depan mungkin, potensi yang paling besar untuk bisa memanfaatkan situasi itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Sementara nama-nama lain, ya tergantung kegiatan ke depan gitu. Kalau misalkan seandainya momen itu selalu diandalkan dengan jabatan, kemudian juga, dan apa ya, yang bisa dimanfaatkan secara untuk kepentingan politik, saya rasa itu tidak setuju. Karena Indonesia ini kan persoalan begitu banyak yang bisa diangkat ke permukaan. Dan saya kira, apa namanya, tidak mesti dalam bentuk pesan politik secara langsung gitu. Justru, pesan-pesan politik yang terlalu vulgar menurut saya bisa membuat publik cepat bosan. Jadi sebenarnya untuk memiliki jabatan, terutama di tengah pandemi ini, itu akan menjadi hal yang positif atau negatif kah? Karena kita tahu di sini juga ada AHY yang juga akan berkompetisi, paling tidak secara elektabilitas di sini. Sementara ini yang berbeda, AHY yang berbeda, karena tidak sedang memegang jabatan publik gitu. Betul, bisa jadi ada insentifnya ya. Tapi kalau kita katakan bahwa ini adalah momen untuk pencitraan, kok rasanya sangat menyedihkan ya. Ini penderitaan rakyat, tapi kemudian dimanfaatkan oleh politisi untuk mendapatkan keuntungan politik. Saya kira lebih enak bilangnya, mengatakannya adalah bahwa misalnya seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Anies, Pak Ganjar punya tanggung jawab dalam mengelola situasi ini. Meskipun itu juga menjadi tanggung jawab elit-elit bangsa ini yang lainnya, tidak hanya pejabat-pejabat publik tersebut. Oke, dan saya mau ke Bang Andre, ini mungkin memang sekali lagi masih terlalu pagi, tapi masih belum tersambung ya dengan Bang Andre Rosyade ya. Oke, Mas Herman, apakah tersambung bersama kami? Ya, dikopi. Ya, oke. Mas Herman, tadi sudah diungkapkan juga mengenai bagaimana Mas Adam tadi menceritakan bagaimana sebenarnya memiliki jabatan pun sebenarnya tidak lantas menjamin juga akan mendapatkan keunggulan. Tadi Adam mengatakan mengenai sebuah rencana besar. Ini menarik buat saya karena ada momentum pilkada yang akan berlangsung dan saya yakin pasti Demokrat juga sedang fokus ke sana. Ini apakah benar bahwa Pak AHA ini akan sangat sibuk pada masa pilkada, mendukung para calon kepala daerah, dan sebaliknya di 2024, bantuan yang sama bisa dikebalikan oleh para kepala daerah kepada AHI. Ini bayangan saya, itulah yang akan menjadi senario dari Partai Demokrat, Bang Irwan. Ya, jadi apa yang kita diskusikan saat ini tidak terlepas topik yang sebelumnya di Kompas TV tadi terkait kepuasan terhadap penanganan COVID-19 berikut. Nah ini yang tentu juga menjadi concern kami bagaimana dua sisi ini semuanya bekerja dan tentu memberikan yang terbaik bagi rakyat. Dan kami meyakini bahwa rakyat akan merekam, mencatat, dan pada akhirnya akan memutuskan mana yang terbaik, baik sebagai calon presiden maupun partai pilihannya. Dan bagi Demokrat, tentu ini yang terus akan kita lakukan, termasuk bagaimana kami selalu sebaris dengan masyarakat ketika ada suatu hal yang itu menjadi respon publik yang begitu besar. Contoh di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tentu kami berjuang. Saya juga sebagai anggota panjang di situ, kami memberikan masukan yang begitu kuat, dan pada akhirnya kami mundur, kemudian kami menolak di Parikura. Saya kira ini juga adalah bagian daripada respon publik yang positif terhadap Mas AHY maupun Partai Demokrat. Nah tentu banyak momentum lainnya yang ini menjadi kekhawatiran, kekecewaan masyarakat yang bagi kami ini adalah bagian dari ruang-ruang, wilayah perjuangan kami di partai. Rakyat butuh kehadiran seseorang, butuh kehadiran partai, sebagai bagian untuk meningkatkan harapannya. Dan harapan inilah yang kami jawab dengan tindakan-tindakan nyata kepada masyarakat. Pada waktu terjadi COVID-19, kami diinstruksikan oleh Ketua Umum Mas AHY untuk memberikan bantuan di seluruh Indonesia. Bantuan yang memang penanganannya khusus untuk COVID-19. Misalkan masker, APD, dan lain sebagainya. Pada sisi lain, ketika kemudian ini makin memburuk dan berdampak terhadap ekonomi, Mas AHY juga mengeluarkan instruksi agar Demokrat berbagi dengan masyarakat. Dan tentu ini adalah respon-respon yang rakyat menilai. Dengan kemampuan dan kekuatan internal partai, kami bisa bekerja. Beda barangkali dengan Pak Ganjar dan lain sebagainya, yang memiliki kemampuan anggaran di eksekutifnya, yang itu mampu untuk bisa melakukan kegiatan yang cukup bisa memberikan penilaian terhadap rakyat. Nah tentu ini situasional ya. Kami sekali lagi pemilu masih jauh, 2024. Tetapi kami meyakini bahwa apapun yang terbaik dilakukan untuk rakyat, tentu rakyat akan menilai dan merekamnya. Oke, saya ke Mas Andri sekali lagi bahwa ini mungkin masih agak jauh, tapi saya yakin banyak pendukung Pak Prabowo, yang mungkin mendukung Pak Prabowo dari 2014, bukan hanya di 2019, yang bertanya-tanya sendiri begitu, apakah Pak Prabowo ada niatan maju lagi? Nah kalau melihat elektabilitas Pak Prabowo yang masih tinggi, walaupun tadi kita bicara bahwa elektabilitas ini menurun, tapi sebenarnya Pak Prabowo masih tiga besar. Apakah bisa terjawab pertanyaan dari mereka yang sudah selama ini mendukung Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo ada niatan maju lagi, kalau akan bertemu dengan pemilu lagi di 2024? Mas Timi, itu juga pertanyaan yang sangat prematur ya. Karena memang Spartak Gerindra belum bersikir untuk pemilu 2024, yang adalah yang sekarang kami fokus bekerja, melayani masyarakat, itu yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Karena instruksi Pak Prabowo kepada seluruh kader Partai Gerindra, saatnya kita bekerja, saatnya kita melayani masyarakat. Mas Tiwi saya sampaikan, di Sumatera Barat itu adalah daerah basis yang tidak mau mendukung Pak Jokowi, atau basis mendukung Pak Prabowo. Kami diisukan oleh berbagai kelompok di sini, bahwa tenggelamkan Gerindra, tenggelamkan Pak Prabowo, tapi tiga survei yang kita lakukan sampai akhir Juni, 12 sampai 12 Juni, itu Gerindra masih tetap nomor satu di Sumatera Barat. Dan kita lihat survei indikator yang diumumkan berapa waktu yang lalu, Partai Gerindra juga mengalami kembali kenaikan di 17,2 persen kalau tidak salah. Ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra meskipun diisukan masuk ke dalam pemerintahan, akan turun, faktanya masih konsisten di nomor dua. Nah, masyarakat melihat aksi nyata, kerja nyata kader Partai Gerindra melayani masyarakat. Apalagi di tengah wabak COVID-19. Dari Maret sampai bulan Juli ini, hampir 400 miliar yang sudah dikucurkan oleh para pejuang politik Partai Gerindra, yang ada di DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan juga DPR RI. Nah, Alhamdulillah, ternyata surveinya masih cukup baik. Termasuk di daerah Sumatera Barat, di mana saya sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, yang digoreng orang, bahwa Gerindra masuk kabinet akan ditenggelamkan, faktanya kami Alhamdulillah juga masih nomor satu di Sumatera Barat. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang aksi nyata, kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat, bahwa Gerindra hadir di tengah masyarakat, sesuai dengan instruksinya Pak Prabowo. Nah, kembali dengan elektabilitas Mas Timi ya, kami masih tetap optimis ya, meskipun terus terang, kami sebagai kader, sudah menanyakan ke Pak Prabowo, apakah Bapak ingin maju di 2024? Beliau belum menjawab sampai sekarang. Karena beliau fokus bekerja, seperti yang disampaikan oleh Bang Sufmi Daso itu. Nah, memang kami akui, bahwa sejak masuk kabinet, ekspos media, ekspos kinerja, Pak Prabowo memang tidak maksimal. Ya, beda dengan Mas Anies ya, Mas Ganjar, dan Kang Emil, yang luar biasa memanfaatkan wabak COVID-19 ini untuk membangun pencitraan mereka bertiga. Nah, tapi insya Allah nanti, saya masih tetap optimis, di akhir Desember 2020, setelah Food Ad Set ini berhasil insya Allah, 30 ribu hektare ini sukses, lalu juga membangun pertahanan dan mempersiapkan alutsista yang terbaik bagi bangsa dan negara ini mulai terwujud, dan juga di ekspos mungkin oleh Kompas TV nantinya, insya Allah Pak Prabowo akan kembali menjadi yang nomor satu, insya Allah. Tertinggal seperti undangan, seperti ya Pak Andri di situ. Mas Anies, mungkin Anda bisa... Saya ini anggota Komisi 6 DPR RI, itu dirut pindah Pak Abraham Mokse itu, memuji bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang benar-benar punya komitmen membangun industri pertahanan dalam negeri. Bung Hermann Kheron itu juga mendengar langsung itu, karena kebetulan hadir bersama saya dipindah waktu itu. Bagaimana Pak Prabowo mau beli 4 miliar peluru kepada pindah, mau membeli ratusan, 500 mobil ratus yang sudah dibeli ya, dengan rencana 3 ribu, lalu juga 25 ribu pucuk, itu baru yang dipindah. Belum lagi rencana untuk pembelian pesawat tepur, kapal perang, juga rudal-rudal, di mana agar kita high tech ini lagi kita lakukan, komunikasi terus dengan negara-negara penduduk. Insya Allah, nanti di akhir tahun ini, atau di awal tahun 2021, masyarakat akan bisa melihat hasil kerja. Nah, nanti kita tunggu hasil survei di kantor berikutnya. Baik, Mas Anda mungkin terakhir Anda bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara elektabilitas dan nama-nama pribadi ini, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Uno, dan RK, dan AHY, dengan elektabilitas partai. Apakah dengan menurunnya elektabilitas Pak Prabowo ini akan mempengaruhi partai, kalau tadi kan di Sumatera Barat sudah dibantah oleh Bang Andre, tapi bagaimana sebenarnya biasanya ini akan berlangsung, bagaimana Pak Ganjar, apakah akan bisa menaikkan juga elektabilitas PDIP kah, atau dengan adanya PDIP maka akan lebih menaikkan lagi elektabilitas Pak Ganjar. Mungkin Anda bisa sedikit menjelaskan sejauh ini seperti apa terlihatnya. Ya, itu saling terkait bahwa tokoh, seseorang yang memiliki ketokohan positif, baik di mata publik secara umum, itu manfaatnya bagai partai politik tentu saja akan positif juga. Kan kita juga banyak mengalami bagaimana publik-publik figur yang mungkin jalurnya juga tidak dari politik, tapi kemudian direkrut menjadi anggota politik, menjadi podgator dalam pemilu. Dan seperti itu. Nah, sebaliknya juga partai yang besar akan sangat menguntungkan bagi calon untuk kemudian memperluas dukungannya. Karena agen-agen partainya di bawah itu menjadi semakin luas. Begitu saya kira relevansinya atau correlansinya. Kecenderungannya apakah memang nama personal yang akan lebih mendongkrak partai kah? Atau seperti apa yang Anda lihat? Kalau saya lihat, sorry, kalau kita lihat untuk distribusi partai kan juga tidak mengalami banyak perubahan. Karena di bulan Mei itu tampak mungkin kita kurang berhasil dalam memprobing pilihan partai atau mungkin kita kebetulan merendam menemukan jenis-jenis responden yang agak tertutup, kurang terbuka gitu. Sehingga harus perlu upaya yang lebih jauh dalam menggalinya gitu. Jadi partai-partai saya kira kan tidak ada. Tidak ada perubahan yang signifikan dinamikanya. Memang dalam konteks ini lebih besar dinamikanya terjadi di distribusi dukungan calon presiden yang mengatakan Anda seperti itu. Misalkan kita lihat Pak Ganjar itu secara perlahan, konsisten, meningkat dan tampakan dari setiap peningkatan itu mengalami signifikan gitu. Ada perubahan yang signifikan. Sementara yang nama lainnya saya kira tidak signifikan. Jadi untuk saat ini memang yang mengalami dinamika ya ada signifikansinya kemungkinan hanya calon-calon. sementara partai tidak ada. Oke. Dari partai justru tidak ya. Benar-benar nama calon yang justru mengalami perubahan signifikan. Terima kasih. Mas Adam Kamil, Direktur Riset dari Indikator. Sama-sama Mas Dini. Mas Hermaan Khairom, terima kasih dari Partai Demokrat, Ketua DPP Partai Demokrat dan juga Bang Andri Rosyade, Sekjen Partai Gerindra sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Semuanya sudah bergabung. Dan kita akan lihat nanti bagaimana hasil dari survei-survei selanjutnya dalam bulan-bulan ke depan.